Kalau bilang kutuk juga saya mungkin hidup itu mungkin dari semua Tuhan yang kasih tahu. Karena Bapak saya itu hidupnya harusnya pendeta. Tiba-tiba dia belok jadi polisi. Di situ anak adik kakak saya yang perempuan kena waktu tinggal di BSG. Di situ Bapak saya sudah masuk polisi. Di situ mungkin hukuman dari Tuhan. Dia meninggalkan pekerjaan yang dikasih. Karena mau dapat duit gede. Betul kan karena perintah kakak ada duit kan. Di situ saya masuk. Di situ saya langsung ke ragunan tahun 1981. Jadi mungkin Tuhan menyelamatkan saya lewat situ. Dengan dua adik. Sahabat Banta Bento, saat ini saya sedang bersama salah satu legenda sepak bola dari Persipura. Noa Marian, asal Biak. Dia adalah salah satu penggawat tim nasional dari tahun 1983 sampai 1993. 1993. 1993, 10 tahun ya. 10 tahun pernah bergabung di klub Pelitajaya, Persija, Persikota, Persija, Persikota. Mbak Rito. Mbak Rito. Terima kasih Bung Noa sudah hadir ke studio kami. Mudah-mudahan saat ini suasana hati sedang baik ya. Baik. Terakhir ke Papua kapan? Saya terakhir sebelum Corona. Sebelum... Tiga tahun lalu kali ya. Iya, karena Corona itu biayanya mahal banget. Iya, iya. Belum bayar tiket, belum cek darah lah, cek apa, semua-semual lah. Tiga tahun lalu ya. Belum lagi ke Jayapura. Makan lagi, duit dari mana saya. Iya, iya. Sedangkan duit di sepak bola, sepak bola di stopin dari mua. Iya, iya. Iya, iya. Dari mana lagi kita hidup. Iya, iya. Tapi saya tetap bertahan di kampung rambutan aja. Judulnya jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Terima padanya ya. Iya, iya. Karena semua dari atas. Iya. Saya tahu Bung Noah kan kata sahabat saya, Bang Sarman. Iya. Bung Noah sangat religious sekarang. Tidak pernah absen ke gereja tiap minggu. Iya, betul. Tiada hari tanpa. Tiada hari tanpa berdua. Oke. Makin banyak berdua, makin banyak rezeki. Sedikit berdua, sedikit rezeki. Jadi apa? Apa yang Bung Noah yakini dari sifat religiositas itu? Ketekunan beribadah dan sebagainya itu. Apa yang membuat Bung Noah jadi? Saya rasa dari saya beribadah semua hidup ini berubah. Iya. Semua gampang. Iya. Makan gampang. Ada aja ada rezeki dari mana. Iya, iya. Dari anak-anak. Dari orang lain. Iya, iya. Semua keluarga itu terbuka rezekinya. Iya. Dan bukan untuk saya, untuk semua masyarakat Indonesia. Iya, iya. Rezeki terbuka. Mencapai Indonesia emas. Kita sudah tidak tunggu tahun 1945 lagi. Sekarang ini kita sudah menuai. Iya, iya, iya. Sejak kapan sikap religius itu tumbuh dalam diri Bung Noah? Sejak 2009. Saya tinggal di Keramat Sentiong lima tahun. Kontrak kos Keramat Sentiong di Indomaret. Sebelah Otel Akasya. Saya tinggal lima tahun. Saya gereja di GBI Morsanot. Pak Yaakob masih pendeta. Sudah meninggal. Turun ke anaknya Yohanes. Yaakob Nahwe. Iya, Yohanes. Jadi sejak 2009. Iya. Baru mulai aktif ke gereja. Karena saya punya istri yang orang Jayapura. Helen Angenerman. Itu kan gerejanya di Aston. Nanti tiga hotel Aston Jayapura. Dia membawa saya. Terus saya karena ketemu dia jalan di Jayapura. Jalan ikut saya ke Mandukwari. Ke Sorong. Ke Bintuni. Untuk selalu kegiatannya di usia muda. Sebab bola. Dia dampingi saya. Sampai di Bintuni. Sampai naik. Rider mobil yang trek sampai gunung. Itu turun. Ikut saya. Sampai selama empat bulan di Jayapura. Saya ke Jayapura. Saya bawa dia ke Jayapura. Padahal dia bendahara. Bendahara tenaga kerja Jayapura. Saya bawa dia. Dia salah satu maskot dari direkturnya. Untuk lomi-lomi pekerjaan di kantor gubernur. Karena dia cakep kan. Bodinya mantap. Jadi selalu proyek cair mulut. Oh iya. Cair. Selalu dikasih depan. Jadi kepala dinas semua. Oh gimana ini. Ada Bung Noah di ikut Bung Noah. Saya bawa dia ke Jakarta. Tinggal di Kramat Sentiong 5 tahun. Oh iya. Akhirnya ya. Direkturnya saya. Ibunya cari dia. Ibu Nur cari dia. Ibu Nur itu teman saya. Dia sampai satu juga. Cari dia dapat. Bawa lari. Dia kabur dari saya ke Jayapura. Akhirnya Ibu Nurnya meninggal. Oh. Meninggal. Karena dia bawa lari. Dari saya. Oh helen itu. Iya helen. Barang-barangnya semua di Kramat Sentiong tinggal. Sampai-sampai hari ini di Kramat. Di Pasal Ebo di Kramat. Kampur Rambutan. Semua bajunya ada sama saya semua. Baju kira-kira. Helen ini dimana sekarang? Ada di Jaya Pura. Di dok lima. Waktu itu udah menikah kan? Iya udah menikah sama. Iya waktu sama. Belum. Oh momennya tidak menikah. Iya. Oh jadi dia pergi begitu aja. Iya dia pergi. Ya karena kita belum menikah kan. Kenapa gak di nikah. Ya belum. Ya mungkin belum kehendak dari Tuhan. Gendak manusianya kali yang belum ada. Iya iya. Belum ada niat. Mungkin jalannya belum. Iya iya. Oh jadi dia pulang ke Jaya Pura. Jaya pulang ke Jaya Pura. Sekarang udah nikah lagi? Belum tahu saya belum tahu. Oh belum tahu. Dalam perjalanan saya belum tahu. Selama Covid sampai sekarang belum tahu. Hidup masing-masing kan. Dari nafkah masing-masing. Dulu kan saya sering ada duit transfer. Saya di Jaya Pura dari dok lima. Dari rumah di Bapak saya transfer juga. Padahal lu dekat transfer. Lihat bandiri ke dok lima. Padahal lu tinggal jalan. Dia transfer lagi. Iya iya iya. Jadi Helen pergi baru kawin sama ibu? Saya kembali ke ibu. Saya kan lima tahun di Kramasin Tiong. Baru anak-anak saya sambarin. Karena anak saya yang ngisak ini mau nikah. Oh sebelumnya sudah menikah sama ibu? Iya. Terus ada Helen ibu ditinggal? Ada Helen ibu kan sudah kena stroke. Oh iya iya. Aku ke Jaya Pura. Oh iya iya. Dua tahun di Jaya Pura. Tapi saya sudah rintis. Keberanian saya di malam hari. Saya pakai garuda di dadaku. Saya jalan jam 2 lewat PIM. Yang melihat jembatan Jokowi di bawah itu. Itu kan terkenal dengan mayat-mayatnya di atas jatuh di jurang. Saya jalan jam 2 malam itu. Saya pakai jaket tiga. Karena kenapa saya kontak sama orang halus. Ini nyamuk kecabut. Oh iya. Karena orang mati banyak situ. Oh kelihatan di situ? Iya. Bukan kelihatan. Dia punya aroma, aura, aura, aura. Iya. Terus saya jalan. Saya naik di Wali Kota. Terus saya menaik ke Kodam 17. Malam jam 2 saya masuk situ. Pos lagi jaga. Lampu suklitnya ke jalan. Begitu lihat hitam kok ada merah garuda di dadaku. Aku menuju pos pada chip senjata. Pada chip senjata. Assalamualaikum. Boleh lewat sini. Oh silahkan pasti. Turun dicenterwasi ke bawah. Padam. Turun kan begini. Pantai Besi malam. Pantai Besi itu malam jam setengah tiga malam. Jalan. Di pantai. Karena bulan teran di darat gelap. Pohon gede-gede saya jalan di laut. Di laut kayu gede-gede. Jadi ombak pukul saya lompat. Ombak pukul. Tapi saya tidak di darat. Karena gelap saya takut. Karena itu kan terkenal dengan setannya. Pantai Besi paling ujung yang batu-batu di belahan tulang. Sampai di ujung saya pegang batu saya balik lagi. Saya lihat di laut di darat. Ada polisi dengan stand begini. Polisian sekarang. Stand di dada. Langsung siangkat tangan begini. Kalau dia tidut. Balik lagi. Pasir lagi. Terus ujung Pasir 2 pulang. Pulang sampai di Besi. Spen. Naik. Taksi. Angkut. 3500. Jayapura. Kota aja pulang. Enggak itu mau apa. Maksudnya apa itu. Jalan malam itu. Jalan malam itu. Mau. Apa. Ya. Coba jali. Keberanian. Uji nyali aja ya. Keberanian. Oh cuma itu aja. Iya. Keberanian. Enggak ada motivasi lain. Enggak ada motivasi lain. Jadi mungkin. Eh. Dunia ini. Satu waktu akan berubah. Iya. Akan dunia baru. Iya. Iya tau. Iya. Tapi ini emang kan semua dipersiapkan oleh Tuhan. Iya. Iya. Jadi. Selama hidup di uji di dunia. Iya. Keberanian sama. Belah setan ke hantu laut. Semua saya jalani. Oh. Saya tembus. Jadi saya masuk Jakarta ini saya udah gak takut. Apalagi darah kampung orang buta yang terkenal dengan. Jin-jinnya. Renca Maya, Cerebon apa. Semua gue taklukan semua. Oh iya. Maya Sari punya yang dulu lah. Hidup dengan jin. Semua saya taklukan. Malam jam 2 saya jalan. Enggak ada apa-apa ya. Enggak ada apa-apa. Bahwa bangkai dimana-mana. Jalan gelap. Saya cuma saya merokok doang. Gelap tapi rokok nyala. Hmm. Tapi gak pernah lihat apa-apa ya. Gak pernah lihat apa. Tapi auranya yang. Bulu badan gitu. Oh gitu ya. Setan gak kelihatan. Tapi kontak sama roh halus itu yang. Selalu kelik dari badan aja. Cssst berdiri. Oh gitu ya. Cssst berdiri. Oh iya. Tapi bau ada cium bau ya. Bau busuk. Bau busuk. Bangkai. Oh gitu ya. Sama istri saya di rumah juga begitu kan. Serta keluar rumah itu kan bangkai juga banyak. Oh iya. Ya istri kan orang. Orang sadeng. Bogor. Menyembah juga. Mbak-mbah. Sampai sekarang mbak di Bogor masih. Iya. Jadi ibu itu juga. Ini kan untuk anak-anak supaya jangan tahu. Karena segala jimat itu kalau di atas 50 itu dia balik makan diri sendiri. Kalau usia kita udah 50. Di atas 50. Di atas 50. Dia balik 55 ke atas dia balik makan diri sendiri. Oh begitu ya. Iya. Jadi untuk anak-anak supaya. Istri saya bilang supaya jangan berlang-lang sakit ini kalau saya tahu itu ilmu besinya. Iya. Yang baik untuk dia. Iya. Jadi kalau dia mau mau sembuh mau bisa ini dia harus bertobat. Iya. Jangan berlindung di belakang agama. Iya kan. Berlindung di belakang agama tapi dia pakai setan. Gak bisa kan. Iya. Gak boleh. Gak boleh diduakan. Dia diduakan. Tapi saya cuma ikuti saja saya lihat aja. Karena saya malam gak bisa tidur. Ada aja begini ada semut. Lampu mati. Iya. Lampu selalu mati. Saya tahu orang tidur lampu harus nyala supaya semut bisa kelihatan. Iya. Tapi kita ikutlah. Ikut aja. Artinya saya layani tau deh. Berak cebok ya namanya istri kan. Iya. Mau pakai setan ya tinggal tergantung dia. Mau sadar apa enggak. Mau lanjut apa enggak. Mau hidup bapak enggak. Iya kan. Dia apa? Agamanya apa? Tadinya sama saya 94 tanggal 14 Agustus 1994 nikah di gereja Peniel Kota Raja. Peniel. 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 Bapak saya pendeta. Dia dibaptis ikut saya. Tapi dalam perjalanan hidup dia kembali ke kampung rambutan ketemu dengan keluarganya lagi. Dia belok lagi. Kembali lagi ke. Terus harinya saya punya anak yang dua ikut dia laki-laki. Ishak sama Argo. Saya lah ikut saya perempuan. Oh. Iya. Jadi kita bagi sama-sama. Sekarang mereka sudah di atas umur 27 biar lagi. Nanti mereka lihat kemana. Sudah bisa tahu mana yang baik, mana yang enggak. Kita juga enggak bisa larang-larang mereka. Semua agama baik menuju satu. Kemba agama kan semua masing-masing dengan caranya sendiri tapi semua menuju satu ya. Iya. Kalau saya dengar cerita pengalaman tadi nih. Maaf ya. Kan ibu pernah ditinggalin. Iya. Karena ada Helen kan. Tapi sekarang Noah ini sangat merawat dia ya. Iya. Merawat dia dalam keadaan sakit gitu. Itu apa? Karena perasaan berdosa atau apa gimana. Dulunya gitu. Iya saya rasa begitu. Oh iya. Pernah berdosa gitu ya. Saya tidak pernah tinggalin. Iya. Begitu lama ya. Iya. Jadi yuk. Saya tapi kan udah dunia udah berubah. Iya. Masa anak cucu kita jatuh di lubang yang sama. Iya. Iya. Tadinya di bling-bling. Sekarang jalannya harus pakai sunlight mulus. Iya. Hot mix. Iya kan. Masa mau jatuh di bling-bling terus. Iya kan. Iya. Jadi aku lihat. Karena saya malam jalan di Pasar Debo. Di antara bunga-bunga. Bunga Kamboja apa. Iya. Saya ketemu botol bir dua. Eh. Yang satu pecah. Yang satu unggah. Jadi ibu bikin saya di yang pecah ini. Oh. Kenapa waktu saya masih main bola di Pelita Jaya. Saya selalu ikut kakaknya yang sudah meninggal dulu pada mantan abang. Kita pikir menjembah di Rancamaya Cerebon sana. Nah. Antara Cerebon sama ini. Mandi air kembang. Oh iya iya. Jadi malam saya lihat begini di atas lubang-lubang. Oh. Ada cewek. Itu togel masih rame. Oh iya iya. Ada cewek. Ini dari Kalimantan. Pakai. Minta ilmu. Supaya kalau orang lihat langsung tertarik. Iya iya iya. Rupanya. Jam. Terus aku suruh mandi air kembang jam satu siang. Buset. Katanya untuk bikin gol. Kakek kiri. Jadi kakek kiri dipasang intan. Berlian. Susuk. Susuk. Nah. Disitu aku kena. Kakek kiri aku kena. Oh iya. Iya. Sampai kalau saya jalan sampai kemarin masih sakit. Masih kena. Gara-gara itu mulai kena ya. Iya. Bukan malah kuat. Bukan. Malah kena. Jadi selalu ikut dia terus. Oh. Kalau gak ikut dia kena ya. Kena. Ikut. Selalu cari uang untuk dia. Uang untuk dia. Gak lihat keluarga. Uang untuk dia aja. Uang untuk dia. Oh gitu ya. Berapa lama itu menjalani itu. Wih selama sejak main bola itu di Berita Jayang. Masih kira waktu nikah sama dia. Tapi kan. Sekarang kan semua terbuka. Iya kan. Karena anak-anak baru sadar bahwa mamanya itu. Pakai ilmu. Okultisme lah. Iya. Jadi anak-anaknya tidak bisa bilang begitu. Yang namanya yang melahirkan mereka kan. Iya iya. Iya iya. Ibu dari anak ke anak. Jadi mau pakai apa juga pun bagaimana. Iya kan. Sekarang masih? Ya ini masih. Harus lepas. Kan biasanya kalau di gereja itu kan ada pelepasan. Iya kan. Kan ada pendeta-pendeta yang bisa melakukan pelepasan gitu. Tapi dia kan. Saya tidak bisa memaksa. Oh iya iya. Tapi pernah dikasih tahu? Saya beberapa kali kasih tahu. Saya selalu bilang banyak bernama banyak rezeki. Jangan kita cari duit. Duit yang cari kita. Iya iya. Saya bilang. Jangan kita nyembah duit. Iya iya. Kita nyembah Tuhan. Bukan nyembah duit. Iya iya iya. Tapi belum juga sadar. Ya mungkin. Mudah-mudahan. 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 Iya iya. Didoain terus ya. Didoain terus ya. Saya ke gereja selalu doain. Iya iya iya. Iya kan. Tapi nggak pernah ada pertentangan di rumah ya. Tidak pernah ada pertentangan. Tidak ada. Iya. Pokoknya selagi anak-anak sudah kerja saya tidak mau ganggu. Iya iya iya. Nanti mereka yang cari orang yang sifatnya keluarga baru mau layani dia. Nanti anak-anak gaji dia silahkan ya kan. Tapi rumah lagi diperbaiki dulu karena banjir. Pung ini saya ada baca baru-baru baca berita ya. Ini mengenai pribadi Bung Noah nih. Ini entah bener apa nggak ya. Bung Noah sekarang menderita dimensia. Suka hilang ingatan. Diam di jalan apa gitu. Itu proses. Proses dari. Saya tadinya kan masuk. Karena keluarga kita semua di Jayapura itu 8 orang. Yang 6 semua itu gila. Kena. Oh iya kena. Oh iya kena. Yang 2 yang masuk angkatan laut sama Freeford itu ikut saya waktu di Kelataragunan saya sudah bawa. Tahun 83. Jadi tidak kena. Oh tidak kena. Iya. Yang di Jayapura kena. Yang di Jayapura semua kena. Lagi-lagi satu perempuan semua kena. Itu yang tinggal sana. Yang 2 ikut ke Jakarta. Maksud di Kelataragunan Pertajaya. Tidak kena. Oh iya kena. Jadi. Itu mungkin hukuman dari Tuhan. Dia meninggalkan. Meninggalkan. Meninggalkan pekerjaan yang dikasih. Iya iya. Karena mau dapat duit gede. Oh iya iya. Betul kan. Karena perintah kan ada duit kan. Iya iya. Betul kan. Iya iya. Di situ saya langsung kena ke Hunan. Tahun 81. Iya iya. Jadi mungkin. Tuhan menyelamatkan saya lewat jalur itu. Dengan 2 adik. Iya kan. Iya iya. Terus yang lain itu ada yang lain? Sudah meninggal semua. Semua meninggal? Tinggal 2 perempuan ada di Jayapura yang masih gila. Pas Arman udah pernah ke rumah. Oh iya iya. Ketemu Bapak. Pas Arman. Tapi Bapak sehat ya? Sehat. Tapi meninggal di usia 86. Tapi itu di depan kamarnya itu ada auto aqua. Yang perempuan ini kan sering minum aqua malam. Tumpah ke lantai. Tehel. Licin. Jadi Bapak saya kayak main bola sledding. Tak. Pemeludaranya pecah dua-dua. Tak. Meninggal. 86. Tapi udah tua ya? Iya 86 tahun. Udah mungkin sudah sampai situ lah. Iya iya. Jadi setelah dia jadi polisi Bapak itu ditinggalkan semua itu pekerjaan sebagai pendeta ya? Enggak masih tetap di sekolah pendidikan negara di BSU untuk rohanian. Ah rohaniawan. Iya dia punya kerjaan itu. Oh iya iya. Siswa-siswa yang baru di kesehatan bimbingan mental ya. Iya 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 iya. Oke. Bung. Bunglah praktis berhenti sebagai pemain bola sepak bola profesional tuh tahun berapa? Dua ribu. Itu waktu itu bergabung masih bergabung dimana tuh? Bariko. Di Barito? Setelah Barito berhenti ya? Berhenti Fransinatra. Oh itu waktu 18. Barito berhenti karena ada kejadian itu. Satu tahun stop bola itu apa? Jadi. Oh yang di stop bola iya 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 iya. Tahun 87. Ya karena suap juga kali ya? Bukan karena itu. Apa namanya? Krisis. Oh krisis. Oh. Satu tahun 87. 97 kali? 98. 98. Krisis. Atau krisis moneter itu. Moneter satu tahun kan? Oh iya 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 iya. Itu kita dagang di pongkor sama ibu. Limas di atas. Lagang apa? Dagang bumur, raput kacang hijau, kopi. Di pongkor? Pongkor. Bokor sana? Bokor sana. Itu kita naik dari belakang. Batu-batu anak-anak saya, saya pikir masih kecil naik. Medan berat. Dagang di atas. Malam dingin, ada yang pikul mayat turun. Dagangnya di situ. Dagang bubur? Bubur, kopi, super mie. Oh iya. Selama satu tahun itu. Supaya bisa bertahan hidup aja ya? Kita dagang di situ sama ibu. Oh iya iya. Yang makan banyak. Tiap hari bisa dapat 500. Iya iya iya. Setahun. Setahun? Iya. Jadi kalau orang bilang saya orang Papua bukan, saya orang Sunda. Orang Sunda ya? Saya hidupnya di Saralam. Orang Sadeng. Di Sadeng. Iya iya. Iya kan? Kan di Pongkor itu kan terlarang itu suka ada apa? Iya itu kan sudara-sudaranya juga gurandil-gurandil yang punya alat untuk mengolah emas. Di bawah kan di daerah mau naik Pongkor itu ada. Iya iya. Jadi mereka saling membagilah. Saling membagi. Ada yang punya lebih membagi. Memang waktu itu penghasilan dari sepak bola udah habis sama sekali? Gimana? Kan isi sepak beli tanah-tanah di Sadeng. Oh beli tanah. Sekarang banyak tanah? Ada. Banyak ponduren dong? Gak ada ponduren. Padi aja. Oh padi aja. Padi. Jadi kita tiap 3 bulan makan padi aja. Oh udah. Karena di sana kan gak ada di jaga. Jadi orang selalu pencuri di apa. Oh sekarang iya? Kalau gak dijaga di. Kalau tanam buah-buah habis di makan orang. Kalau padi gak bisa. Padi siapa yang itu? Ada ya sudara-sudaranya. Biasa guling baru nanti kita ambil. Dikirim. Oh iya. Jadi hasil dari sepak bola beli sawah ya? Beli sawah-sawah di Sadeng. Di Sadeng. Kalau di sana apa buah? Enggak ada. Di sana kita beli tanah luas sih. Biar 200 hektare. Itu ada emas. Oh iya? Iya. Anak saya serupa yang ke sana isak. Ada emas. Ada emas ya? Bikin di Skopindo Bandung ada. Tapi belum dikelola ya? Belum dikelola. Belum dikelola. Kadarnya ada. Bagus. Iya. Belum dikelola. Saya kemarin bawa teman dari Nabi Reo. Punya emas 10 ribu hektare. Oh iya? Ketemu bos saya orang Jepang di Harmoni. Orang Jepang ini umur 86 dan 10. Yudho. Yang tidak dikenal di Indonesia cuma Jokowi. Yang masuk kantornya SBY. Oh iya. SBY, Sarwedi, Sapa, Mokopas. Tempat dia itu? Bos Jepang. Di Jepang? Di Harmoni. Oh di Harmoni. Bos Jepang. Jadi dia langsung bicara sama teman saya dari biak Pak Sem ini yang punya emas. Langsung dia bicara sama sekretarisnya. Langsung kontak Jepang pakai iPad. Langsung bicara bahasa Jepang. Sama perusahaan-perusahaan yang main emas. Ketemu. Sikron langsung. Oke. Tinggal Pak Sem. Siapin data. Tim survei. Ada emas. Kontrak. 10 ribu hektare. Tapi belum kontrak? Belum. Belum lagi nanti survei. Lagi siapin data. Tapi udah deal. Iya. Oke bong saya kembali tertarik itu. Yang sempat jualan bubur di Pongkor. Gimana tuh? Perasaan. Perasaan bong Noah ya. Sebagai mantan pemain bola top. Pernah diminta oleh Bayar Muncen. Tiba-tiba jualan bubur di Gunung Pongkor gitu. Enggak. Karena saya tahu bahwa. Saya percaya bahwa. Makan itu harus kerja. Iya. Tidak bisa minta. Kalau mau makan harus kerja ya. Kerja. Iya. Kita bisa minta. Itu aja. Kalau kita di Alkitab yang tidak mau bekerja sebaiknya tidak usah makan. Tidak usah makan. Iya kan. Iya kan. Jadi kita kerja. Kita tidak boleh minta kepada orang lain. Kita masih ada tangan masih utuh. Kita kerja untuk makan. Iya. Iya. Sekarang hasilnya kan anak-anak jadi semua. Iya. 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 Iya.